Selamat datang kembali di channel tutorial youtuber pemula Pada kesempatan ini saya akan memaparkan persaingan antar kreator di youtube dan bagaimana cara memenangkannya Let's go Yang perlu dibahami persaingan antar kreator di youtube itu hal yang wajar yang pasti terjadi Dari waktu ke waktu Kompetisi antara para kreator konten Itu untuk mendapatkan perhatian jumlah penonton dan pelanggan Sikapi dengan cara yang wajar pula Mari kita pahami apa saja yang termasuk ke dalam cakupan persaingan di youtube Inovasi Bila diperhatikan para konten kreator yang sukses di youtube Mereka senantiasa berupaya mengembangkan ide-ide baru Yang tetap relevan dengan tema channelnya Dan menarik bagi penonton Contohnya pecantik thumbnail judul yang membuat penasaran Deskripsi singkat padat komunikatif dan mengandung kata konjil yang tepat Dan terkait dengan isi videonya Kolaborasi Ini diperlukan untuk memperluas jangkauan dan menarik pelanggan baru Kolaborasi dapat dilakukan dengan tema channel yang sama Ataupun penonton yang serupa Agar lebih efektif dalam memperluas jangkauan dan menarik penonton baru Optimasi SEO Keperluan jangka pendek, menengah, dan panjang Optimasi SEO menjadi poin yang tidak dapat diapikan begitu saja Agar video lebih mudah ditemukan oleh audiens yang mencari topik tertentu Bisa dari judulnya, deskripsinya, kata kunci, kolom tag yang sesuai dengan isi videonya Tentu harus menggunakan kata kunci yang tepat Untuk mendukung kemungkinan video mudah ditemukan dari hasil pencarian Kualitas konten Setelah melakukan inovasi, kolaborasi, optimasi SEO Jangan lupa dilengkapi dengan kualitas konten Kualitas konten ini tidak hanya gambar dan suara Namun buatlah video tidak membosankan Dari mulai narasi yang efektif Tampilan gambar dinamis Termasuk durasi video juga disesuaikan Narasi langsung kepada poinnya Agar tidak berdele-dele dan membosankan Tanpa menghilangkan maknanya Agar penonton mendapatkan poinnya Bercantik tampilan channel teman-teman Upgrade tampilan channel Agar lebih komunikatif Nyaman dipandang Variasikan warna dan model hulup yang tepat Menambahkan playlist juga tidak ada salahnya Salah satu upaya meningkatkan peluang Untuk di klik oleh audiens ketika penonton berkunjung ke channel teman-teman Evaluasi dan analisis teman-teman Sebagian besar youtuber pemula masih malas Untuk memanfaatkan youtube analytics Padahal cara yang tepat untuk mengevaluasi kinerja video Ataupun channel adalah menggunakan youtube analytics Agar selanjutnya dapat menerapkan strategi yang pas Berdasarkan data yang diperoleh dari youtube analytics Jangan lupa untuk senantiasa Paham siapa penontonnya teman-teman Pertama lakukan menarik perhatian Caranya bercantik thumbnail Bikin judul yang membuat penasaran Ataupun sebuah solusi Namun bukan klik by Ingat pertumbuhan jumlah penonton Tentu bertahap Tidak serta merta langsung mendapatkan ratusan Ataupun ribuan penonton dalam waktu sekejap Hal ini tidak perlu khawatir Sejauh penonton berasal dari traffic notifikasi Fitur jelajah Rekomendasi video Maupun penelusuran youtube Aman saja teman-teman Yang perlu teman-teman ingat adalah Bukan dari rekayasa terhadap penambahan jumlah penonton Dan juga tidak perlu khawatir Ketika peningkatan jumlah subscriber juga Tertambah secara bertahap Sejauh yang memberikan subscribe Adalah benar-benar menyukai videonya Bukan karena hal yang lain Disamping persaingan atau kompetisi Ada lima alasan lain Yang mempengaruhi kinerja kreator Pertama Beralasan keterbatasan peralatan Atau perlengkapan terkait Sistem youtube Tidak punya preferensi Kepada format konten tertentu Sehingga berkaryalah Dengan peralatan yang ada teman-teman Alasan kedua Keterbatasan waktu Teman-teman tidak perlu upload setiap hari Sepulang sekali juga Tidak ada masalah Yang penting ada melakukan upload Alasan ketiga Karena keterbatasan Atau kesulitan mendapatkan ide konten Ketika teman-teman Berangkat dari hobi Profesi Atau kebiasaan Kebiasaan yang teman-teman kuasai Tentunya Kedepannya tidak perlu Resolve Untuk ide konten Apalagi teman-teman Suka eksplor Belajar dari yang lain Alasan keempat Keterbatasan kepandian Untuk melakukan editing Editing tidak menjamin Namun ketika teman-teman itu Sering upload video Sering membuat video Otomatis teman-teman Sedang mengasah Keterampilan teman-teman Konteksnya dengan editing Dan sebagainya Alasan kelima Keterbatasan kepandian Untuk membuat narasi Yang efektif Sama jawabannya Semakin kita sering berlatih Semakin kita sering Membuat dan upload video Kita belajar Mengasah Dari Kepandian kita Untuk membuat Tontonan Yang semakin menarik Semakin tidak Membosankan Dan tentunya Akan mendapatkan peluang Video ditonton Oleh penonton Yang tepat Yang benar-benar Menyukai video Teman-teman Melakukan subscribe Bahkan Ada kemungkinan Video teman-teman Di share Kepada teman-teman Mereka Yang memiliki Pemikiran yang sama Jadi jawabannya adalah Tetap melangkah Sekecil apapun Akan meningkatkan peluang Untuk sukses Di Youtube Namun Semua itu Perlu Konsistensi Dan Kesabaran Untuk Memenangkan Persaingan Di platform Youtube Selamat mencoba Semoga berhasil Salam Sukses selalu Terima kasih telah menonton